Intro Oke, bagian tim berikutnya adalah bagian art Yang diperlukan, ya cuman dua sih sebetulnya Ada yang namanya art bible Ada yang namanya konsep art overview Ya, art bible ini kita gunakan untuk menjaga konsistensi dari art Ya, karena setiap orang itu bisa punya style yang beda-beda Tentunya kan akan aneh kalau game kita itu visualnya itu bisa lebih dari satu style yang berbeda Ya, misalkan pada satu scene, stylenya semuanya CB, super default Tapi, begitu pindah scene, masih pada level yang sama Ternyata style-nya berubah jadi realis Ya kan aneh Ya, maka kita perlu sepakat dulu Dokumennya yang digunakan adalah art bible Ya, ini bisa berupa character sheet Bisa berupa contoh environment Penggunaan warna User interface atau antarmuka Dan seterusnya Dokumen berikutnya untuk bagian art adalah konsep art overview Ya, ini dipakai untuk memberikan gambaran sekilas tentang game Teman-teman Ubaya kemarin sudah membuat konsep art kan ya Maka, itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah dokumen sendiri Ya, atau bisa juga disebar di dokumen yang lain Ya, contohnya di GDD Kan tadi ada bagian karakter nih Ya, di karakter sana itu bisa dimasukkan konsep art Ya, seperti yang tadi sudah dicontohkan Kemudian, desain dunia Ya, maka konsep artnya environment Boleh pindah ke sana juga Nah, konsep art ini kalau dikumpulkan jadi satu Bisa kita rilis sebagai bonus Ya, misalkan beli edisi spesial Limited edition Collector's edition Dan seterusnya Ya, itu kadang-kadang dikasih Dokumen game art Ya, atau bahkan konsep art Ya, bisa juga Kalau rilisnya di Kickstarter Lagi Jalan campaign-nya nih ya Maka, Anda kalau nge-back tier tertentu Kami kasih Konsep art Ya, boleh juga seperti itu Ya, kurang lebih itu aja sih Untuk bagian art Ya Jadi, bisa tersebar di dokumen-dokumen yang lain Bisa juga dipindahkan ke Atau dikumpulkan ke satu dokumen Tersendiri Nah, tim berikutnya adalah Bagian production Ya, apa saja kah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Bagian production Ya Kita akan lihat bersama pada video berikutnya Sub indo by broth3rmax